Hai 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 guys, kembali lagi dengan Pekam. Meski berprofesi sebagai seorang entertainer, tidak membuat selebriti tanah air memilih pendamping hidup yang juga memiliki profesi yang sama. Gerbukis jumlah artis Indonesia ini pada akhirnya menampatkan hatinya dan menikah dengan seorang polisi. Dipersunting oleh polisi, maka secara otomatis mereka menjadi ibu bayangkari. Dan ia pun terlihat semakin anggun dengan seragam yang dikenakannya. Biar Komlofs tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut, berikut ini lima gaya artis berseragam bayangkari setelah dinikahi polisi. Selebriti kelahiran Bandung pada tanggal 7 November 1985 merupakan seorang publik figur yang sempat tenar pada masanya. Bahkan perempuan berperawakan manis ini sempat dijuluki sebagai Ratu FTV karena saking serinya terlibat dalam film televisi tersebut. Namun setelah dipersunting oleh seorang anggota polisi bernama Dewa Yoga pada tanggal 1 September tahun 2015, maka dunia entertain yang telah membesarkan namanya perlahan ditinggalkan. Kini bintang FTV Cinta Tak Bersarat ini lebih fokus sama keluarga dan juga disibukkan dengan aktivitasnya sebagai ibu bayangkari. Menariknya meski berseragam, tetapi ibunda dari Dewa Komang Rega Ganapati Parsana ini tetap terlihat kece dan stylish. Uut Permatasari Pemilik nama asli Utami Suryaning Sita Lainan tak bukan adalah seorang penyanyi dangdut bersuara merdu yang familiar dengan goyang ngecor. Ia juga menjadi bagian dari seorang publik figur yang dinikahi oleh polisi, dimana lelaki yang telah mempersuntingnya pada tanggal 16 Februari 2015 itu bernama AKBP Tri Gofaruddin Pulungan yang saat ini tengah menjabat sebagai kapal resikoa Sulawesi Selatan. Semenjak dipersunting oleh polisi, maka saat itu pula dirinya menjadi ibu bayangkari. Dan saat beraktifitas, perempuan cantik dan berperawakan manis ini tak luput mengenakan seragam kebanggaannya yang membuatnya terlihat kian mempesona. Kasia Warow Perempuan berwajah cantik dan berperawakan manis ini mulai dikenal publik semenjak dinobatkan sebagai pemenang Putri Indonesia pada tahun 2016. Selain daripada itu, artis kelahiran kota Manado pada tanggal 18 April 1991 ini termasuk pada orang yang melabuhkan hatinya pada polisi bernama Christian Rante Padang. Ia kemudian menikah dengan pria pilihan hatinya tersebut pada tanggal 2 September 2018. Kendati telah dipersunting oleh perwira polisi, ibu bayangkari ini tetap aktif di dunia entertain sebab sang suami tak pernah membatasi kegiatan daripada artis yang tampil fashionable dengan seragam kebanggaannya tersebut. Elvin Pertiwi Selebiti dengan tinggi badan 1,7 meter ini tak lain dan tak bukan adalah seorang model yang karirnya kian cemerlang setelah berhasil menjadi runner-up satu kontes kecantikan Putri Indonesia pada tahun 2014. Tidak hanya itu saja, perempuan kelahiran Palembang pada tanggal 23 September tahun 1995 ini juga terperangkap cintanya seorang polisi di mana polisi dimaksud bernama Rian Triputra. Keduanya diketahui melangsungkan pernikahan pada tahun 2017 dan telah dikronis seorang anak. Kini perempuan yang sempat mewakili Indonesia pada kompetisi Miss Internasional 2014 disibukkan dengan aktivitasnya sebagai ibu bayangkari. Andi Tendri Natasa Andi Tendri Gustihanum Utari Natasa atau yang akrab disapa dengan Andi Tendri Natasa ini adalah seorang model yang namanya mulai mengudara semenjak berhasil sebagai juara ketiga pada kontes Putri Indonesia 2011 dan pada tahun 2012, dirinya didapuk mewakili Indonesia pada kontes Miss Asia Pacific World. Terlepas dari semua itu, Putri dari Andi Taufan ini semakin menambah daftar panjang celebrity yang dipersunting oleh seorang polisi. Lebih jelasnya, wanita cantik 28 tahun ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2020 lalu di Hotel Galaroma Kasar bersama Kombes Pol Irwan Anwar. Semenjak diperistis orang polisi, Natasa lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai ibu bayangkari. Nampak dia membagikan potretnya yang anggun saat mengenakan seragam bayangkari.